Dua orang perempuan menjadi korban perampasan telepon genggam di Ujung Harapan Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi pada Minggu 24 Juli 2022 dini hari. Video rekaman aksi perampasan tersebut bahkan beredar di sosial media Instagram. Dalam video yang diunggah oleh akun informatif bekasinfo underscore ID, mulanya terlihat dua korban yang sedang duduk di sebuah warung makan. Dalam video rekaman yang sama juga menampilkan seorang petugas kasir sedang berjaga di meja pegawai warung tersebut. Tak lama kemudian, datang dua orang pria yang tiba-tiba berhenti di depan warung tersebut, dan satu di antaranya turun dari sepeda motor untuk menodongkan celurit berukuran cukup besar ke dua orang korban. Dua orang yang mengendarai motor terekam CCTV merampas HP milik seorang remaja putri ketika sedang asyik mengobrol. Tulis akun tersebut. Menanggapi hal tersebut, kepala unit reserse kriminal Polsek Babelan itu Witrio pun mengonfirmasi hal tersebut. Ia mengatakan bahwa, kejadian perampasan ponsel dengan ancaman senjata tajam terjadi pada pukul 2 WIB saat warung masih buka. Jadi, informasi awal, itu warung memang masih buka sampai jam 2 malam, mungkin malam minggu dan memang ada dua orang perempuan juga, ujar Witrio Naldi. Saat ini kami juga lagi cek tempat kejadian sama tim. Untuk saat ini korban belum bisa dihubungi, jadi kami masih coba hubungi korban, lanjut dia. Witrio menuturkan, meski korban saat ini masih belum melapor ke polisi, namun polisi sudah meminta keterangan dari saksi yang saat itu berjaga di warung. Selain meminta keterangan dari sisi penjaga warung, polisi pun juga turut mengamankan barang bukti CCTV yang ada di lokasi kejadian. Yang hilang handphone OPPO A74. CCTV kami sudah ambil dari sana, ujar Witrio singkat. Witrio juga memastikan tidak ada korban luka dalam peristiwa ini. Terima kasih telah menonton!